Pertama-tama Sintama mengucapkan turut berdoa cita dan berbelah sungkawa atas tragedi yang baru-baru ini terjadi Mulai dari longsor, banjir, sampai jatuhnya pesawat Sriwijaya Semoga korban yang menahuli kita terlahir di alam yang berbahagia Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan Dan semoga kita semua dianurakan kesehatan nomor 5 Hei, masih bersama Sinta Hwang Dan kali ini gak masak-makan, masak-makan Supaya kalian gak bosan dengan perwajanan, perpancian ya Di dapur kalian tiap hari, tiap wajan, liat panci, liat entong Masa iya buka channelnya Sinta Hwang, panci lagi, wajan lagi, penggorengnya lagi Sesuai dengan tampil dan judulnya, Sinta bakal bawain Bawain, bacain, ya Pokoknya kontennya adalah 7 makanan termahal di dunia 7 makanan termahal di dunia Makanan ala Sultan Ini adalah makanan-makanan yang saat Sinta punya uang yang cukup banyak pun Dan Sinta bakal berpikir berulang-ulang kali untuk membelinya Mungkin Sinta gak bakal beli? Ya, kita langsung aja ke list yang pertama Di sini ada makanan yang pasti udah gak asing lagi buat kalian Yaitu sup sarang burung walet Ya, sup sarang burung walet Ini udah gak asing banget ya buat kalian Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang cobain Atau mungkin ada yang penasaran Kalian bisa klik di kolom komentar Jadi sarang burung walet ini terbuat dari air liur Yang secara bertahap akan mengeras dengan sendirinya Salah satu yang menarik sekaligus membuat sarang ini mahal adalah Lior walet bukan sekedar air liur biasa Lior burung walet terbuat dari protein Yang juga tinggi akan kandungan kalsium, zat besi, kalin, dan magnesium Itu sebabnya banyak orang yang menganggap Bahwa sarang burung walet ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan Dan untuk semangkuk kecil sup sarang burung Bisa dibanderol dengan harga Wow, 400 ribu hingga 1,5 juta rupiah Ya, well mungkin ada dari kalian yang justru penasaran Ah, aku mau cobain Soalnya ini bagus untuk kesehatan Jadi, why not? Buat kesehatan Buatin 400-1,5 juta Coba kalian ketik di kolom komentar Next, yang kedua ada Louis the 13 pizza Ya, apa ada dari kalian yang suka atau justru membenci pizza? Ini buat kalian yang misalnya kalian benci dengan jambut Hidup kalian gak menyenangkan Peace Louis the 13 pizza ini dibanderol seharga 12.000 USD Atau sekitar 174 juta rupiah Seharga 1 peta tanah di belakang rumah suta Pizza seharga mobil ini dibuat dengan adonan yang telah dipersiapkan 72 jam atau 3 hari sebelumnya Serta memiliki bahan-bahan dengan topping seperti Australian Pink Salt 3 jenis caviar hitam yang direndam dengan champagne Keju mozzarella organik dari gerbau Lobster Norwegia Udang Mediterania Serta serangga Cilento Oh, wow Ini pisahnya aja butuh 3 hari Dan bahan-bahannya tuh dari sini, dari sini, dari sana Buat kalian, apakah ini harga yang masuk akal? Tapi ini kayaknya berarti ongkos ini Ini bukan Ya, berarti bahannya juga Berarti bahan berarti ongkos Ini buat kalian nih Kalian yang mungkin pecinta pizza Apa kalian pengen cobain? Atau No Nggak Nggak mau Nggak mau Mending duitnya buat investasi Atau buat buka usaha Or something else Coba kalian ketik di kolom komentar Next Next Yang ketiga ada The Fortress Stilt Viserman Indulgence The Fortress Stilt Viserman Indulgence Oke Like this Makanan penutup ini berasal dari negara Sri Lanka Dan hanya bisa ditemukan di restoran The Fortress White Makanan ini memiliki bentuk menyerupai kue bono tradisional Yang dilengkapi dengan campuran antara krim Irlandia dan sari buah Serta memiliki kombinasi antara lain Mangga, buah delima, dan champagne di bagian bawahnya Untuk menikmati sebuah bono nikmat ini Kalian harus merogok pocek sedalam-dalamnya Karena harganya setara dengan 209 juta rupiah Ini di Sidoarjo ya Ada beberapa desa ya Yang masih sedikit pelosok ya Itu harga tanah sama rumah Harga tanah sama rumah Udah lengkap sama sertifikat Udah lengkap sama Pokoknya pasang-pasang listrik gitu ya Itu 150 juta 209 juta itu bisa bikin tingkat itu rumahnya Jadi bolok ini seharga rumah kita dua di desa Ini buat kalian yang kalian Kalian mungkin kalian merasa sultan Kalian ini seorang pengeluh merat Apakah kalian mau mencobanya Kalau sudah jelasin Tanya gak mau Buat kalian Kalau kalian mau Alasannya apa Kalau kalian gak mau juga alasannya apa Silahkan ketik di kolom komentar Next yang keempat ada English Beef Wagyu Pie Yah Wagyu aja udah mahal ya Tapi apa ada dari kalian Yang udah pernah cobain Wagyu Coba komen di kolom komentar Entah itu seputar rasanya Teksturnya Harganya Or something else Langsung komen 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 English Wagyu Beef Pie Dibanderol seharga 229 juta rupiah Untuk setiap loyangnya Dan 17 juta rupiah Per potongnya Hal yang membuat Pie ini mahal Adalah isian daging Wagyu Yang dilengkapi dengan Jamur Matsutake Travel hitam Serta tambahan Anggur Shadow Tahun 1982 FYI ya Jamur Matsutake ini Ini seharga 20.000 US dollar Atau 28 juta Per 500 gram Dan Travel hitam Seharga 5,6 juta Per 450 gram Kalian mau cobain Next yang kelima Ada The Frozen Oat Chocolate Ice Cream Sundae Ya Oke Jadi saat Sinta Browsing ini Ya Oleh Sinta pikir ini R-nya ini Taibo ya Sebenarnya 3 Tapi ternyata Enggak Setiap kali Sinta cari Pasti hasilnya R-nya 3 Sedikit seraka ya Es krim coklat Seharga 360 juta ini Dilengkapi dengan Lembaran emas 23 karat Yang bisa dimakan Terdapat 28 Campuran Coklat Murni Dari berbagai Negara Dan Tidak ketinggalan Pula Taburan Travel Selain itu Penyajian es krim ini Menggunakan Wadah Dan sendok Emas Nah saat Sinta Browsing-browsing ini Ada yang menuturkan Kalau sendoknya Bisa dibawa pulang Tapi ada juga yang bilang Kalau Pembelinya Mendapat gelang emas 18 karat Ya Apapun itu Intinya adalah Sebenarnya Kalian itu Beli emas Bonus es krim Bukan beli es krim Bonus emas Itu Tapi ini Strategi Marketingnya Pinter ini Ini keren banget Tapi Ya Ini bukan Pasarnya Sinta Bukan pasarnya Targetnya Bukan Sinta Sekali lagi Sinta bukan Sekedar Ketang Sinta ini Ubi jalar Nah buat kalian Yang menggemar es krim Apakah kalian Mau menabung Hari demi hari Bulan demi bulan Tahun demi tahun Itu pun Kalau 360 juta ini Tidak naik Kalau naik Ya kalian Harus Menabung lagi Atau mungkin Kalian mau Jual mobil Jual sahab Jual aset Demi mendapatkan Semangkau es krim Coba Ketik di kolom komentar Next Yang keenam Ada Almas caviar Almas caviar Berasal dari Telur ikan Sturgeon Jenis Beluga Ikan jenis ini Banyak ditemui Di laut Kaspia Di Asia Tengah Untuk bisa Menikmati Telur ikan Yang langka ini Kalian harus Menyiapkan Uang sebesar 498 juta Rupiah Apakah Ada dari kalian Yang mencobanya Coba Di kolom komentar Dan tuliskan Almasannya Oke Nah Dan ini yang terakhir Faberge Coklat Puding Puding coklat Apa kalian Termasuk Pencinta puding Suka membuat puding Atau Justru Pengusaha puding Nah Puding yang satu ini Terbuat dari Empat jenis Coklat Belgia Yang dibumbui dengan Peach Orange Whiskey Emas yang bisa dimakan Dan beberapa Kaviar Yang sudah direndam Champagne Lagi-lagi ya Emas Kaviar Champagne Emas Emas Kaviar Champagne Itu Tiga bahan Yang bener-bener Mengurut Dong Pet ini Dan untuk Pencuci Mall 1 ini Kalian harus Merogoh 498 juta Rupiah Ya Sama seperti Menu Keenam tadi ya Setara dengan Dua mobil Wah I'm totally agree So Ya Kenapa sih Orang-orang bikin Makan-makanan Semahal ini Dan kenapa ada Bahan-makanan Yang mahal ini Karena aku gak bisa Cobain Aku yang ubijar Ini emak Ash So ya Sekian dulu Video Sinta Hari ini Sebenarnya ini ada banyak Tapi Sintaan aku Menjadi tujuh aja Supaya kalian gak bosan Lihat mukanya Sinta Yang gini-gini aja Kalian bisa like, komen, subscribe Buat yang mau Buat yang suka Kalau gak mau Gak suka juga gak apa-apa Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.